Intro Mengenai yang kemarin kita sempat tonton itu kan ya Nah mengenai itu kan Iki bilang katanya Sebenernya tidak ada ditujukan ke Kang Kedi sendiri Itu seperti apa sih Bang? Ya disananya sih emang laporannya tidak ada subjeknya Tidak ada subjeknya dari situnya Cuman emang mengarah ke yang ada di rumah aja Makanya kita pas nanya juga ke polisian Ini saya sebagai apa gitu disitu Emang di kemarin itu masih sebagai saksi Belum sebagai tertuduh atau terdakwa Makanya saya sih kemarin gak ada masalah sama Iki nya Karena mungkin Iki nya juga kemarin bikin laporan ke polisi Biar gak simpang siur Terus pingin mungkin yang terbaik lah Hasilnya dari Dari apa Hasil otopsi itu Tapi merasaan tersudutkan gak sih? Kalau tersudutkan karena saya emang gak merasa melakukan Jadi ya Lihat sendiri kan saya ketemu sama wartawan Gak pernah menghilang apa Ditelan bumi gitu Atau ada pemberitaan yang aneh-aneh gitu Yaudah lah saya hadapin aja dari pertama SMS juga banyak Dari rekan-rekan media yang emang Umbur itu ada permisi dulu yang menggalinya Terus kemarin tuh datang ke rumah saya beberapa hari setelah hasil otopsi beres Bilang gini katanya Almarhumah datang kelewat mimpinya Tukang umbur itu Cuman Aiki sama anak-anak yang lain Amanahnya itu Suruh ngedoain almarhumah biar tenang disananya Gitu aja sih Jadi kalau buat Aiki buat minta maaf ke saya gak usah Gitu Karena emang gak Gak ada apa-apa Cuman Kalau saya Saranin Minta maaf ke ibunya Karena ya itu dia Tadi mungkin Aiki gak tau otopsi itu kayak gimana Yang taunya mungkin yang dibayangin pisun Gitu Kan kalau otopsi harus dipotong-potong atau dihidu Makanya agak serem juga Gitu Jadi Aikinya kalau saya saranin sih buat Apa Nanti ngekar Sekalian berdoa Nge-doain almarhumah ibunya Gitu aja sih Tapi komunikasi masih baik sama Aiki Masih Alhamdulillah Nanti juga Kemarin saya lihat di apa Pers kompetnya ya Waktu kemarin rencana 40 hari ini 40 hari ini mau datang Gak tau datang Ketempat yang almarhumah ibunya Atau ini karena emang ada beberapa Tempat buat ngedoain Almarhumah itu Dari keluarga saya juga ada Dari Banjaran ada Terus di tempat saya sendiri ada Jadi terus di Panjauhan ada Di Cirebon, Subang juga ada Tapi bisa dikatakan komunikasi Dengan anak-anak yang inginlah sendiri Seperti apa sih Alhamdulillah baik Kemarin juga Malah ketemu Apa Sama DDPR di Takariju Ada sih videonya Tapi Ya kesimpulannya baik lah Gitu sering nengokin adeknya Untuk adeknya sendiri Sekarang di Asuk Sama siapa Atau mungkin Katanya kan kabarnya Memang mau yang Dibunuh kamu sekolah sendiri Atau seperti apa Kalau itu ya Pas wujud anak Saya pasti Apa Biarlah Apa ya Dibilangnya Itu anak Ngasih kebahagiaan Tadinya sempat saya Apa Kayak Secara fisikis lah Secara manusiawinya Agak Gak begini Gitu ya Jadi agak Apa Down gitu Cuman pas lihat si Dede Dia senyum ini Akhirnya Oh iya Kenapa saya harus murung Gitu Karena si Dede juga Pas ini Ngasih kebahagiaan Buat saya Akhirnya Saya disitu Oh iya Jadi Ada semangat lagi Spirit buat Kedepannya Buat menggedein si Dede Jadi gak pernah Mikirin buat Dikasihin ke orang Cuman Apa dulu Berita simpang siurnya Itu kan dititipin Ke keluarga banjalan Itu cuman sehari Karena memang posisi Pas almar rumah meninggal Kan saya banyak yang harus Diteker Harus diurus Gitu Saya harus pergi ke Kartor polisi juga Buat Laporan Dari forensik Dari forensik Terus harus datang tamu juga Kita harus Apa Nyambut dulu Terus merus-merus yang lainnya Jadi Kalau si Dede ada disitu Mungkin agak kurang Apa Keurus Jadi makanya Dulu yang minta Buat Kesana dulu Sehari Ya keluarga banjaran Kesinin dulu kan Takutnya si Dede Gak keurus Kan Putri Delina sendiri Benar gak sih kabar itu Tinggal di rumah Akang itu Yang Put Del Kalau Putri Gak pernah tinggal di rumah saya Kalau waktu Sama ibunya ada Betul Jadi Teh Putri Waktu dulu Sama ibunya Sering Weekend itu datang Dari hari Biasanya Jumat malam Tapi Sabtu minggu Udah pas ingin Tiap Dari bulan Juni Yang lalu Gak Berarti Tidak Tidak benar ya Kabar yang menyebutkan Bahwa Put Del itu Tinggal di tempat Akang Sekali yang ngurus Si Dede Gak Kalau Teh Putri Biasanya ke Bandung lagi Om kangen Buat nengokin Si Dede Boleh gak Boleh Teh Biar gak ada fitnah Ketemuan dimana Kemarin di mall Di mall Tidak Biar swamp Будet Biar Tidak J Did want to Biar 上 Tidak Tidak Baik